Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggabungkan banyak rentang data menggunakan versi rumus terbaru. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita menggunakan Google Spreadsheet ya. Jadi nanti kalau Sobat Excel punya Office 365, itu pasti bisa menggunakan fungsi di sini. Nah, caranya di sini kita akan memanfaatkan yang namanya 3 fungsi sekaligus. Nah, yang pertama di sini kita disuruh menggabungkan data user Sobat Excel. Di sini ada user 1, user 2, dan user 3. Nah, di sini kan ada berbagai nama ya. Nah, di sini kita disuruh menggabungkan all user menjadi satu rentang data saja Sobat Excel. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu rumus yang cocok untuk menggabungkan sebuah data pada rentang data ya Sobat Excel. Nah, yang pertama di sini kita akan coba menggunakan flatten ya. Langsung saja kita letakkan kursor di bagian sel dari H8. Ketikan sama dengan ketikan flatten, kita tap. Nah, di sini untuk flatten kita bisa langsung blok datanya ya Sobat Excel. Jadi langsung saja di sini kita blok saja ke seluruhan user yang telah dibuat ya. Kita blok seperti ini. Nah, di sini kita blok kotak seperti ini ya Sobat Excel. Kalau sudah bisa ditutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini di bagian kita menggunakan rumus flatten, coba kita cek. Nah, di sini terdapat rentang kosongnya ya Sobat Excel. Nah, di sini kan kosong itu ikut tergabung ya. Jadi terbaca kosongnya. Jadi di sini setelah nama Nugroho, setelah nama Nugroho di sini, di sini kita cek ada 5 sel kosong kan. Nah, di sini juga akan muncul Sobat Excel. akan muncul seperti ini, rentang yang akan muncul sel kosongnya juga. Nah, untuk fungsi flatten, di sini tidak bisa mengatasi sel kosongnya ya Sobat Excel. Nah, bagaimana jika kita menggunakan fungsi V-Stack? Nah, langsung saja ya. Di sini kita ke I8. Ketikan sama dengan, ketikan V-Stack, kita tap. Nah, untuk fungsi V-Stack di sini, itu di sini bisa kita lihat pada keterangan pada Google Spreadsheet-nya. Di sini untuk menambahkan rentang secara vertikal dan berurutan untuk menampilkan area yang lebih luas Sobat Excel. Jadi di sini, itu kita harus memblok satu persatu rentangnya ya. Jadi contohnya, di sini kita gabungkan 3 user ini ya. Jadi kita blok pertama dulu, yaitu usernya. Kita blok seperti ini. Titik koma, rentang yang kedua, berarti kita blok keseluruhan data sampai dengan batas yang ada datanya saja ya Sobat Excel. Terus titik koma lagi. Rentang ketiga seperti ini juga. Baru di sini tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini untuk V-Stack itu bisa menghilangkan yang namanya sel kosong kan. Beda dengan flatten tadi. Tapi di sini kita harus memblok satu persatu rentangnya ya Sobat Excel. Nah, di sini sudah cocok. Tapi di sini kita ada satu lagi fungsi yang namanya fungsi tocol ya Sobat Excel. Jadi langsung saja pindah sel ke bagian dari J8. Ketikan sama dengan, ketikan tocol, kita tap. Nah, untuk fungsi tocol sendiri, di sini adalah mengubah array atau rentang sel menjadi satu kolum. Jadi langsung saja ya, di sini kita blok data usernya. Kita blok keseluruhan seperti ini, termasuk dari sel kosongnya ya Sobat Excel. Kalau sudah, titik koma. Nah, di sini kan ada keterangannya ya Sobat Excel. Setelah array yang kita blok tadi, itu abaikan. Nah, untuk abaikan di sini ada keterangannya sendiri ya Sobat Excel. Jadi, control yang 0 itu akan default menyimpan semua nilai. Berarti termasuk dari sel kosongnya Sobat Excel. Kode 1 adalah untuk mengabaikan bagian yang kosong. Dua, untuk mengabaikan yang kalau ada errornya ya. Kalau rumus itu biasanya kalau kita gebungkan ada yang error, itu juga akan diabaikan. Nah, untuk kode yang ketiga, itu adalah keseluruhannya Sobat Excel. Jadi nanti bisa digunakan kode 3 kalau memang di bagian data user ini menggunakan fungsi. Karena di sini secara manual atau tidak menggunakan fungsi, kita cek. Kita gunakan kode 1 seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya juga opsional ya, tergantung kebutuhan dari Sobat Excel. Nah, kalau sudah di sini Sobat Excel bisa tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, kita coba cek ke bawah. Dia akan sama seperti Vstack tadi Sobat Excel. Tapi lebih cepat dan juga kita cuma menggunakan satu fungsi dan kita tidak harus memblok rentang satu per satu. Jadi kalau Flatten tadi, sel kosong juga ikut. Kalau untuk Vstack, dia membutuhkan yaitu blok rentang. Nah, untuk tokol, di sini kita cuma membutuhkan inputan beberapa argumen, seperti dari rentangnya dan juga pengabean dan kodenya. Oke, itu tadi tips singkat kita bagaimana cara menggabungkan banyak rentang data menggunakan 3 fungsi sekaligus. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silakan komentar di bawah atau cat saya via Instagram. Kalau suka, silakan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bangle Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!